Halo teman-teman super user kali ini saya mau bahas pertanyaan dari salah satu subscriber bernama Mipta itu bagaimana cara akses php admin untuk mengelola database pertanyaan ini di komentar video tutorial install wordpress dengan nginx dan php74 tutorial itu memang tidak ada menyinggung phpMyAdmin disini saya sudah ada VPS baru ubuntu sebelumnya saya juga sudah membuat video tutorial install phpMyAdmin dengan apacewebserver kali ini pakenya webservernya nginx sebelum install webserver kita update dulu ubuntunya lalu kita upgrade oke setelah upgrade selesai kita install nginx nya kemudian kita cek status nginx oke sudah jalan sekarang kita install php74 dengan menambahkan repository ppa kita install php74 beserta extension yang dibutuhkan extension yang extension ini juga bisa untuk menjalankan wordpress setelah install php setelah install php selesai kita cek status php fpm php fpm ini yang akan dihubungkan nanti dengan nginx oke statusnya aktif selanjutnya kita install MariaDB ok kita tambahkan repository nya kemudian kita install MariaDB server nya ok MariaDB sudah terinstall kita cek status service nya ok ini juga sudah jalan kita jalankan myscale secure installation password root untuk database belum ada kita enter saja ini juga enter kita beri password nya masukkan password untuk root hapus anonymous user bisa load login remote yes remove test database dan reload privilege tab oke selanjutnya kita membuat database ini kita anggap membuat database untuk persiapan wordpress create database bikin user berikan hak akses ke database dan reload plus privilege oke kita exit nah persiapan untuk php myadmin sudah siap nginx sudah ada web server php fpm nya sudah ada dan database nya sudah ada sekarang kita persiapkan instalasi untuk php myadmin di website resminya php myadmin.net menu download ada dua versi 4.95 itu versi lama yang compatible mulai dari php 5.5 jadi kalau masih pakai php lama pakai yang ini sampai 7.4 ini support dan myscale 5.5 dan terbaru kemudian php myadmin.net 5 itu sudah support mulai dari php 7.1 dan yang terbaru dan myscale 5.5 atau yang terbaru nah disini saya menggunakan php myadmin.net php myadmin.net kita download dulu pakai widget oke lalu kita ekstrak php myadmin nya kemudian kita pindahkan sekaligus mengubah nama directory nya kita pindahkan ke sini oke setelah itu kita buat link simbolik link directory php myadmin ke varwa bw html oke supaya engine x nya bisa baca script php kita konfigurasi dulu ini kita konfigurasi default server block nya oke kita turun disini kita tambahkan index dot php oke kemudian kita tambahkan script ini ini akan membaca ekstensi dot php akan diarahkan ke fpm socket oke save kita tes engine x minus t apakah ada kesalahan konfigurasi di engine x oke gak ada masalah sintaks oke successful kita restart engine x nya kita cek lagi statusnya untuk memastikan tidak ada yang bermasalah oke aktif running sekarang kita tinggal menguji dengan mengakses ip server slash php myadmin kita cek dulu ip server nya kita browse slash php myadmin oke tadi membuat user baru dengan nama wordpress dan database password nya rahasia oke ini berhasil login dan bisa mengakses database yang baru dibuat jadi langkahnya kira-kira seperti itu untuk php myadmin sebenarnya hanya mulai dari sini saja oke dari download ekstrak dan pindahkan directory dan konfigurasi disini oke kalau memang server nya tadi masih kosong ya ikuti dari awal mulai dari install webserver engine xp php fpm dan database sekian tutorial kali ini selamat mencoba terima kasih